. Gubernur Maluku Murad Ismail memenuhi undangan Kedubes Belanda untuk membicarakan potensi kerjasama ekonomi di Maluku dan juga kemungkinan membuka Konsulat Kehormatan Belanda di Ambon yang dilaksanakan di Kantor Kedutaan Besar Kerajaan Belanda Jakarta pada Jumat, tanggal 1 Maret tahun 2024 Pada kesempatan itu Gubernur disambut hangat oleh Duta Besar Kerajaan Belanda Timor Leste dan ASEAN Lambert Grigens serta rombongan untuk diketahui hadir juga pada kesempatan itu mendampingi Gubernur Sekretaris Daerah Maluku, Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku dan Perwakilan Pengusaha Lambert dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pertemuan yang dilakukan untuk memperkuat lagi hubungan yang sudah ada dan diharapkan mungkin bisa membuka Konsulat di Ambon sebagai langkah pertama yang membuat hubungan yang sudah ada lebih kuat lagi kalau ada, tentu saja ada Universitas Patrimon salah satu universitas paling besar, paling bagus di Indonesia saya sudah pernah 2 tahun yang lalu selama satu minggu di sana di mana? di Universitas Patrimon di Ambon untuk belajar Bahasa Indonesia jadi saya sebagai murid ini diterima dengan baik dan tingkat Universitasnya tinggi sekali jadi saya sangat, ini, impressed oleh Universitasnya jadi kami dari pihak Belanda ada hubungan dengan beberapa Universitas-Universitas dan vocational schools yang di Belanda dengan Universitas Patrimon jadi seperti itu, kami mau ini ajak mahasiswa-mahasiswa Belanda untuk pergi ke sana karena sekarang ada banyak mahasiswa di Indonesia yang di Belanda tapi kami mau, ini kemana? to stimulate studi banding ya studi banding, tuker, tuker pelajar ya, ini kebarang mahasiswa jadi juga ada kemungkinan buat kami untuk melihat bagaimana bisa tetap meningkatkan ruang di bidang pendidikan ilmu dan pendidikan iya ya, jadi budaya pendidikan energi terbaru kan sampah tambah maritim apa? maritim jadi pembangunan pelabuhan dalam port development kami pikir port implement Ambon ada kemungkinan untuk di di transformasi dalam hub regional antara Sorong dan Makassar iya harus pelabuhan integrasi antara pulau-pulau di Indonesia Timur tinggal begitu banyak pulau-pulau di Indonesia Timur iya, di Indonesia Timur beberapa minggu di depan kami mau mengunjungi Ambon sekali lagi iya lebih terbuka untuk melihat siapa kami harus mengunjungi gubernur pada kesempatan itu menerima masukan yang baik dalam hal kerjasama dengan kedubus Belanda dan dirinya akan mengkomunikasikan lebih lanjut segala hal yang telah dibahas di komunikasi biar lebih ya mudah-mudahan ini bisa saya bilang saya sendiri sebagai gubernur Maluku dan saya berpendapat sudah sangat yang Belanda selengok Maluku itu kalau mulai sejarahnya ya oke selamat menikmati